Pemirsa warga kampung Cibeduk Desa Cikole, Kabupaten Bandung Barat menggelar Perang Palaguna Toya atau Perang Menggunakan Air Kopi dan Air Susu Senin Sore. Perang Palaguna Toya digelar dalam rangka mencairkan suasana atau suhu pilpres yang sudah mulai terasa panas. Cara unik dilakukan warga kampung Cibeduk Desa Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk meredam panasnya suhu politik pemilihan presiden, yakni dengan menggelar Perang Palaguna Toya. Perang Palaguna Toya merupakan perang antara warga dengan menggunakan air kopi dan air susu. Warga yang menonton pun bisa ikut serta dalam perang tersebut. Perang Palaguna Toya diikuti oleh seluruh pelapisan masyarakat desa, mulai dari perangkat desa, toko adat, dan masyarakat. Dalam pegelaran Perang Palaguna Toya tersebut, diperkirakan jumlah amunisi yang disediakan berjumlah 5.000 bungkus kopi dan susu. Amunisi berupa kopi dan susu didapat dari sumbangan warga dan dibantu pengusaha kopi setempat. Perang Palaguna Toya pada awalnya merupakan hajat ruwatan lembur yang telah digelar setiap tahunnya. Namun untuk kali ini, Perang Palaguna Toya dimanfaatkan untuk meredam suhu pilpres yang sudah naik. Kebetulan kita dapat sponsor dari sini ada ruwak cekole, itu dari asli, dari ruwak sendiri itu yang langsung. Sementara sisunya kita ada disediakan mayoritasnya peternak, peternak sisu, ada bantuan juga dari KPSB melembang. Ini tujuan dalam rangka apa? Ini tujuannya, ini kan saya bagi hajat buku ya, ruwatan, 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 ruwatan. Sebenarnya ini bukan sekarang suhu politik lagi naik, lagi naik-naiknya. Kita coba padukan di sini, kumpulkan di sini, biar kita sama rasa, sama rata, tidak ada perbedaan. Pergelaran Perang Palaguna Toya, salah satu tujuannya yakni agar warga tetap rukun dan bisa saling menghormati hingga hajat politik pilpres usai. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV